Perbedaan resin poliester, akrilik, dan epoksi Taukah Anda perbedaan resin poliester, akrilik, dan epoksi? Berikut merupakan perbedaan dari segi definisi dan fungsinya. 1. Resin poliester Resin poliester merupakan jenis yang paling banyak ditawarkan terutama di Indonesia dengan lebih dari 70% jenis resin di seluruh dunia. Warna resin akan terlihat transparan jika diterapkan dalam susunan yang relatif tidak tebal. Sifat resin ini dirancang khusus permukaan akhir agar tetap lengket untuk memperkuat rekatan selanjutnya. Namun, resin poliester tidak cocok untuk susunan akhir finishing pada permukaan benda spesifik, contohnya kayu. 2. Resin akrilik Resin akrilik merupakan jenis resin termoplastis menggunakan komponen non-metallik yang dibuat secara sintetis dari bahan-bahan organik. Secara kimia, resin akrilik juga disebut polimetil metaklirat atau MMA, yakni berbahan minyak bumi, gas bumi, atau aram batu. Aplikasi jenis resin ini dapat digunakan selama masih tetap dalam kondisi plastis serta mengeras jika dipanaskan. 3. Resin epoksi Resin epoksi merupakan jenis resin yang cocok digunakan pada semua bahan, di mana memiliki warna bening kekuningan, mampu merkat dengan kuat pada permukaan kayu. 4. Tidak memerlukan lapisan akhir atau finishing 5. Kelebihan lain dari resin epoksi yaitu memiliki sifat tahan banting dan elastisitas, lebih aman dan praktis. Namun, kelemahannya memiliki harga yang mahal. Dari perbedaan jenis resin di atas, dalam hal masing-masing penggunaannya harus dipertimbangkan dengan baik ya. Cipta Sarana Mandiri Solusi jasa aplikasi kimia Konstruksi Anda Sampai jumpa di video selanjutnya.